Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Abian Zahir Teknik Kali ini kita mendapatkan peralatan fisioterapi yang bernama Ultrason Tadi ada kakak fisioterapi cantik kesini yang mengantarkan alatnya karena mengalami kendala kerusakan Cuma kita belum mengetahui apa yang terjadi kerusakan pada alat Ultrason ini Kita akan melakukan pengecekan baik dari alatnya ataupun dari transducer Kalau dari keluhan dari kakak fisioterapi alatnya ini baik berfungsi tetapi dari transducernya tidak mengeluarkan efek apapun ketika sudah dinyalakan Kita sudah mulai melakukan pemeriksaan dan kita tes dari alatnya Untuk alat fisioterapinya bagus untuk Ultrason bagus Tadi sudah dicek semua bagus Tetapi ketika kita menggunakan transducernya itu tidak mengeluarkan efek apapun Baik kita tambah frekuensinya tetap tidak mengeluarkan efek apapun Jadi kita akan mencoba memperbaiki transducernya Mungkin ada kerusakan di transducer Kita akan coba membongkar transducer Karena dari alat Ultrason sendiri sudah kita cek dalam keadaan baik dan normal Ayo kita lakukan perbaikan dan pembongkaran di transducernya Kita akan melakukan pembongkaran terhadap transducer Untuk mengecek apakah dari kabel yang ada di transducer ini mengalami kerusakan atau yang putus Untuk mengecek keadaan kabel yang putus atau tidak Kita memerlukan alat yang namanya multitester Kita akan bongkar dari sini untuk melihat di transducernya Terdapat kabel yang putus atau tidak Lumayan agak susah ya Karena alat ini begitu tipis Tapi kita memerlukan Dan alat yang tipis juga Agar tidak merusak dari transducer itu sendiri Ini sangat tipis teman-teman Perlu hati-hati Karena membongkar alat seperti ini Seringkali Mengakibatkan patah Nah Ternyata Menurut dugaan kita Betul teman-teman Di dalam Kabel transducer ini Ada yang putus Mungkin faktor usia Atau perawatan Karena di dalam ini sendiri Banyak terdapat Jamur Bisa jadi Bisa jadi Jamur ini Yang mengakibatkan Lepasnya Solderan Yang ada di transducer Sehingga Transducer ini Tidak berfungsi Sewaktu Dipasangkan di Alat ultrason Kita akan Ngecek Kabel Transmisi Atau kabelnya Apakah Dari kabel Transducer ini Ada yang putus Atau tidak Kita memerlukan alat Multitester namanya Multitester kita Arahkan ke Arah ohm ya Untuk mengetahui Ada Terdapat kabel Atau Tidak yang putus Satu sisi Kita akan Tempelkan Ke yang Positif Jika dari Kabel positif ini Menyala Maka jarum Dimultitester Akan bergerak Seperti Gambar Di samping ini Sementara Untuk warna putih Dia Sistemnya ada Di masa Ternyata Kabel warna putihnya Juga Tidak mau Bergerak Bisa jadi Kabel warna putih ini Mengalami Putus juga Di bagian dalam Kabelnya Kita Akan Coba Perbaiki Transducer Yang rusak Nah Begini Ini Banyak Sekali Jamurnya Ini Jack Kabel Transducer Yang Yang semestinya Kabel merah Ada di tengah Kabel merah Dalam kondisi Baik Kabel putih Nah Ternyata Kabel putih Juga Dalam kondisi Baik Oke Berarti kita akan bersihkan Jamur 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 yang ada di Transducer ini Caranya kita Kerik secara Perlahan Jamur Jamur yang ada di Transducer ini Dan kita akan bersihkan Dengan alat Pembersih Khusus listrik Itu namanya Kontak Liner Dia memang Fungsinya untuk Membersihkan Elemen Elemen Arus Listrik Setelah dilakukan Pembersihan Kita akan Melakukan Penyolderan Ulang Terhadap Kabel yang Putus Jadi kita Memerlukan Alat yang Namanya Solder Kebetulan Kita sudah Panaskan ya Kita punya Solder Kita akan Mulai Menyolder Kabel Transducer Yang Putus Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Nah memang Melakukan Penyolderan Ini Agak sedikit Selat Teman-teman Karena Kita akan Menyambungkan Antara Magnet Dan Kabel Kita akan Kasih Sedikit Agak Banyak Agar Dia lebih Kuat Dan Tahan Ini Sudah Terpasang Nanti Kita akan Coba Tes Apakah Transducer Ini Sudah Berfungsi Atau Belum I Banyak selamat menikmati kita akan melakukan pengetesan terhadap alatnya untuk perbaikan transducer tadi sudah selesai teman-teman sekarang kita akan melakukan pengetesan terhadap alat ultrason kita kita akan nyalakan ultrasonicnya bismillahirrahmanirrahim kita akan tambah sedikit frekuensinya kita kasih waktu 2 menit untuk melakukan pengetesan atau pengecekan alat ini berfungsi atau tidak bisa menggunakan sedikit air sebagai tanda jika dia berfungsi akan ada gelombang pada air ini kelihatan tidak gelombangnya kita akan tambah frekuensinya agar lebih terlihat jelas berarti alat kita berfungsi ya teman-teman kita akan tambah sedikit lagi frekuensinya transducer ini sudah berfungsi normal karena sudah ada getaran arus listrik yang masuk ke dalam transducer alat listrik yang dihasilkan dari ultrasonic ini dialiri melalui transducernya teman-teman jadi untuk pekerjaan kita hari ini berhasil ya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh